Intro Salam sejahtera, selamat datang Selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Info kali ini Samsul bayar nafkah anak RM6,000 sebulan Ida RM15,000 Cuman tangan menjadi momen terakhir Buat pelakon Putri Sarah sebelum melepaskan Statusnya sebagai istri kepada pengarah Samsul Yusuf Pemilik nama lengkap Putri Sarah Liana Megat Kamaruddin itu berbuat demikian Di hadapan Hakim Syari'i Akmaluddin Sambil disaksikan rakan-rakan di Galeri Awam Makamah Rendah Syari'ah di sini Selepas enam bulan Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Yusuf Akhirnya melepaskan cerai telak satu Pukul 12.25 tengah hari di hadapan Hakim Syari'i Mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Putri Sarah Mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1984 Hakim Syari'i Akmaluddin kemudian mensabitkan berlaku peceraian talak satu dan memerintahkan Putri Sarah Menjalani Eda selama tiga kali suci Serta mendaptarkan peceraian mereka Terdahulu sebelum Samsul melepaskan cerai Peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais yang mewakili Samsul mencadangkan Agar pasangan itu bersalaman bagi memohon maaf Atas persetujuan bersama, Mahkamah merekodkan Defendant Samsul membayar nafkah bulanan RM6.000 Kepada kedua-dua anak mereka Mahkamah turut merekodkan Defendant membayar nafkah tahunan kepada anak-anak antaranya insuran berjumlah RM3.500 Dan percutian RM5.000 untuk setiap seorang anak Selain itu, Mahkamah merekodkan Defendant membayar nafkah Eda RM15.000 kepada plentip katanya Peguam Syari'i Daktu Ekberdin Abdul Kadir pula berkata Putri Sarah mempahilkan peceraian kerana tiada persepahaman dan keputusan jawatan kuasa mendapati berlaku syikah Saya enggan rendah diri, saya dengan rendah diri memohon agar mahkamah meluluskan permohonan cerai dan minta Defendant melapaskan cerai Anak guam saya berada dalam keadaan suci dan adalah Talak satu kali yang kedua yang mana talak satu pertama pada 9 Mei 2015 dan mereka rujuk semula pada 15 Mei 2015 katanya Pada 25 Mei lalu, Mahkamah rendah syariah dimaklumkan tiada ruang untuk Samsul dan Putri Sarah untuk berdamai Dalam kemelut rumah tangga mereka selepas JKP mengesahkan berlaku syikah dan kewujudan pihak ketiga Samsul dan Putri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua anak yaitu Sekul Islam dan Sumaya Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!